Warga menemukan jenazah pria diduga tenggelam di pinggir pantai saat hendak mencari papan, yakni pada selasa 29 Oktober 2024. Tepatnya di pantai Ujung Pandaran, desa Ujung Pandaran, kecematan Teluk sampai Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tenggah. Diketahui jenazah tersebut ialah seorang pemancing bersama Rizky, 31 tahun yang berasal dari kota Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Kalteng. Pangkan, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, terima kasih Adila. Betul bahwa warga menemukan jenazah pria yang diduga tenggelam di pinggir pantai saat hendak mencari papan, yang mana tepatnya di pantai Ujung Pandaran, desa Ujung Pandaran, kecamatan Teluk Sampit, Kebupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tenggah. Kami ada diketahui jenazah tersebut ialah seorang pemancing bernama Rizky, berusia 31 tahun, yang berasal dari kota Jakarta. Yang mana penemuan jenazah pria diduga terdampar di pinggir pantai, dibenarkan oleh warga sekaligus saksi mata yang nama Bahrian berusia 50 tahun. Yang mana jenazah pria tersebut pertama kali dilihatnya saat hendak mencari papan di pinggir pantai. Bahrian pun mengatakan bahwa dirinya saat itu berjalan seorang diri di tepi pantai, sekitar pukul 04.00, maka Indonesia Barat. Yang mana posisi jenazah dalam kondisi tertulungkup di tepi pantai, serta masih mengenakan baju berwarna biru dan juga celana berwarna hitam. Dan setelah melihat jenazah tersebut, Bahrian pun langsung pulang dan memberitahukan kepada menantunya. Yang mana diketahui kapal penumpang ataupun kapal pemancing yang ditumpangi Rizky bersama tujuh orang lainnya tenggelam akibat gelombang laut. Yang mana sebanyak empat korban yang satu rombongan dengan Rizky dan juga tiga orang kru kapal dinyatakan selamat setelah ditemukan oleh nelayan yang melintas. Diketahui bahwa almarhum Rizky dan Romongan pergi memancing ke tengah laut, kawasan pantai Ujung Pandaran pada hari Sabtu 26 Oktober 2024 malam. Yang mana pencarian pun berlangsung selama tiga hari oleh Basarnas Osangpid, TNI Angkatan Laut, Pol Airud Forest Code Team, BBBD Code Team, perangkat desa dan juga masyarakat setempat. Setelah itu, Bahrian pun langsung menghubungi tim pencarian gabungan dan juga perangkat desa terkait penemuan jenazah yang berada di pinggir pantai. Sementara Kepala Kantor Pencarian dan juga Pertolongan Kepala Angkaraya, Anak Agung Alit Supartana membenarkan hal tersebut. Yang mana korban kecelakaan kapal pemancing yang terbalik ataupun tenggelam di perairan Ujung Pandaran yang telah ditemukan terdampar di bibir pantai. Yang mana dirinya mengatakan bahwa korban ditemukan terdampar sekira 8 nautical mil atau NM dari lokasi kecelakaan. Dan korban Rizki merupakan warga kota Jakarta yang ikut memancing bersama 4 orang warga kota Palangkaraya. Dan untuk sebanyak tujuh korban ini dinyatakan selamat ataupun tidak mengalami luka-luka yang berarti telah diselamatkan oleh nelayan. Pasar Naspo Sampit pun berkoordinasi dengan tim pencarian gabungan dan juga masyarakat setempat untuk melakukan pencarian korban. Yang mana korban ditemukan sekira pukul 4 pada selasa oleh nelayan ataupun warga setempat dalam keadaan telah meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan prisum eterpartum dan juga operasi pencarian dibubarkan. Dan untuk informasi terbarunya, pihak keluarga pun sudah membawa jenazah ke kota Jakarta. Berikut adalah yang dapat saya sampaikan dari kota Waringin Timur kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.